Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi selisau lihat semuanya Kelas 1 DL Ikhlas Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Ya Rabbal Alamin Hari ini berjumpa kembali dengan Budita Dalam pembelajaran tematik ya Nah hari ini kita akan belajar tematik Tema 6 masih seperti tema-tema sebelumnya Tetapi kita sudah masuk ke subtema 1 Pembelajaran yang ke-6 ya Di pembelajaran yang terakhir Nah Sebelum kita belajar Yuk kita siapkan dulu bukunya Buku tematik tema 6 ya Tema 6 Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri Dan jangan lupa alat tulisnya ya Nah Akan selalu Bu Guru ingatkan Kalian Agar selalu Mematuhi protokol kesehatan sayang Selalu memakai masker Mencuci tangan Pakai sabun Dan di air yang mengalir Kemudian menjaga jarak Dan menjauhi kerumunan Dan ingat Selalu ibadah tepat waktu ya Semoga kita selalu sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Sebelum kita belajar Di tematik tema 5 subtema 1 Pembelajaran yang ke-6 Kita berdoa dulu yuk Berdoanya kita baca basmalah bersama-sama ya Ikuti Bu Guru Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan membaca basmalah Kita semua diberikan kemudahan Kelancaran Dan keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini Amin Oke sekarang kita lanjutkan ya Di subtema 1 pembelajaran 6 ini Kita akan belajar 3 mumpel Ada matematika Kemudian ada bahasa Indonesia Dan ada PPKN Di matematika nanti kita akan belajar Penjumlahan dan pengurangan Kemudian di bahasa Indonesia Kita akan belajar Ungkapan Kemudian di PPKN nanti kita akan belajar Aturan dalam kehidupan sehari-hari Nah selanjutnya Untuk tujuan pembelajaran hari ini Diharapkan nanti kalian Dapat mengidentifikasi Ungkapan petunjuk dengan tepat Kemudian nanti kalian juga Diharapkan mampu Menyusun kalimat petunjuk Kemudian Mengidentifikasi aturan-aturan Untuk menjaga kebersihan rumah Kemudian nanti kalian Diharapkan Dapat menjelaskan cara Menentukan hasil pengurangan 2 bilangan Dan nanti kalian juga Dapat menyelesaikan Soal cerita sederhana Dengan pengurangan 2 bilangan Dengan benar Nah yuk langsung saja Kita masuk ke halaman 31 sayang Halaman 31 Yuk semuanya dilihat Halaman 31 Disitu ada Cerita atau bacaan Kita baca dulu ya Bu guru akan baca Silahkan disimak dengan baik sayang Apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Tentu suka ya Nah disini ada cerita Lani anak yang baik Suka membantu orang tua Membantu orang tua Merupakan salah satu kewajiban anak Lani anak yang baik Juga selalu mengikuti aturan Mengikuti aturan adalah Sikap yang terpuji Sikap terpuji itu adalah Sikap yang baik ya sayang ya Yang wajib untuk ditiru Kemudian Sikap Lani sesuai dengan Ajaran agama dan Pancasila Tuhan yang maha pengatur Tuhan yang maha pengatur suka keteraturan Tuhan yang maha suci suka kebersihan Tuhan yang maha indah suka keindahan Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan Tentunya kita juga ya sayangnya suka akan keteraturan Suka kebersihan Suka keindahan juga Suka kebersihan Keindahan dan keteraturan Pasti kalian juga sama kan Tidak mungkin dong ada orang yang sukanya yang kotor-kotor Terus sukanya yang gak indah Kan pasti kita selalu suka yang bersih Ya kan Kalau bersih Indah Teratur Pasti hidupnya akan nyaman dan Bahagia Nah kita lanjutkan lagi di halaman 32 Nah disini Ada salah satu kegiatan Lani di rumah adalah Menjemur pakaian Nah disini ada urut-urutan menjemur pakaian nih Nah Nih Kita kasih angka dulu ya Ini dikasih angka di kotak bawahnya gambar Ada kotak kecil kan disitu Nah kita lihat dulu Yuk mana yang nomor satu Ini ada gantungkan pakaian Gantungkan pakaian berarti yang terakhir ya Karena menjemur Kemudian kibas-kibas Peras Atau balik dulu Yang mana dulu yuk Iya betul Yang baliklah pakaian hingga jahitannya di luar Berarti yang ini nomor satu ya Lihat kursor bu guru ya sayang ya Ini nomor satu Kemudian setelah dibalik pasti di Iya diperas dulu Berarti peras lah Ini nomor dua Peras pakaian yang sudah dicuci Ini nomor dua Lalu kibas pakaian yang sudah diperas Ini nomor tiga Setelah dikibas-kibas berarti digantung Iya benar Ini nomor empat Yuk kita ulangi dulu Nomor satu baliklah Kemudian nomor dua peras lah Kemudian nomor tiga itu Kibas-kibas lah Kemudian yang nomor empat terakhir adalah Gantungkan Nah Bisa ya Silahkan dikasih angka dulu Nah Selanjutnya Praktekkan kegiatan menjemur pakaian tersebut di rumah Nah nanti Kalian tugasnya di rumah Saat mamahnya mau jemur pakaian tuh Habis cuci Cuci baju Kalian bantu jemur ya Bantu jemur Muslim dan muslimah harus bantu Gak ada aturannya kok muslim itu gak Boleh bantu Pekerjaan rumah tangga itu gak ada Kalau saling membantu Bekerja sama Pasti Pekerjaan yang berat Akan terasa ringan Nah saat kalian membantu orang tua sayang Allah akan kasih pahala yang banyak buat kalian Sudah meringankan Beban orang tua ya Dengan membantu menjemurkan pakaian Ya Mau pahala atau enggak Nah pasti mau kan ya Nah bantu dong mamahnya Bundanya Ayahnya jemur baju ya Supaya orang tuanya juga seneng Nanti pasti kamu didoakan sama mamahmu Sama ayah sama bunda kalian kan Ya Allah Anakku sudah Membantuku Semoga Anak Mungkin orang tuanya akan berdoa seperti itu Jadikanlah anakku ini Anak yang soli Anak yang soli Mau gak didoain orang tua Pasti mau kan Iya dong Pasti mau Bubur aja yang sudah besar seperti ini Didoakan aja seneng sekali Nah sekarang kita lanjutkan lagi ya Di halaman 32 Yuk Ayo bercerita Apakah kalian suka membantu orang tua Merapikan pakaian Suka enggak Atau malah Diberantakin tuh Pakainya yang udah disetrika sama bunda Di lemari Ayo Harusnya suka ya Bantu orang tuanya ya Sayang ya Merapikan pakaian Nah nanti Kalian bisa ceritakan Kebiasaanmu di rumah Membantu orang tua Mungkin Membantu merapikan baju Atau membantu merapikan mainan Nah saat zoom Nanti akan bu guru tanya ya Kalian Bisa ceritakan nanti Apa yang sudah kalian lakukan Kebiasaan baik di rumahnya Dalam membantu orang tua ya Nah selanjutnya Kita di halaman 33 Nah ayo berlatih Selesaikan soal-soal cerita berikut dengan teliti Nah ini ada soal Kemudian sudah ada contoh mengerjakannya Yuk kita lihat yuk di halaman 33 Nah disini ada baju yang dijemur Ada 24 potong Ada baju dewasa dan anak-anak Baju anak-anak Ada 11 baju Berapa banyak baju dewasa yang dijemur Yuk kita lihat Baju yang dijemur 24 Diurekan dulu sayang Seperti yang kemarin sudah kita pelajari bersama ya 20 ditambah 4 Kemudian Baju dewasa 11 Berarti 10 ditambah 1 Baru dikurangi Kemudian hasilnya 4 dikurangi 1 Ada 3 Kemudian 0 kurangi 0 0 2 dikurangi 1 1 Jadi 10 ditambah 3 Hasilnya 13 Jadi banyak baju dewasa yang dijemur adalah 13 Caranya bisa ya Kemarin kita sudah latihan lewat zoom Ya kan Kita mencongak lewat zoom Kemudian sudah dinilai bu guru Nah selanjutnya Kita lihat di halaman 33 Di nomor 2 Yuk kita kerjakan bersama yuk Ibu akan menyetrika Ibu menghitung pakaian yang akan disetrika Banyak pakaian ada 29 helai Setelah menyetrika 21 baju Ayah datang Membantu ibu Berapa pakaian yang belum disetrika Yuk kita tulis dulu Pakaian semuanya ada 29 Berarti diurekan dulu 20 ditambah 9 Selanjutnya pakaian yang sudah disetrika Ada 21 Berarti 20 ditambah 1 Setelah itu Dikurangi Kita hitung dari belakang ya 9 nih 9 dikurangi 1 Hasilnya 8 Kemudian 20 dikurangi 20 0 Berarti pakaian yang belum disetrika Ada 8 Oke sampai sini paham? Nah nanti kalian bisa latihan lagi ya Di rumah ya Dengan mengerjakan halaman 34 Di nomor 3 Ini kalian silahkan kerjakan ya Untuk latihan saja Tidak perlu dikirimkan ke bu guru ya Nanti kalau saat zoom akan bu guru cek satu-satu Ya silahkan dikerjakan dengan baik Harus teliti ya Ingat Harus teliti Nah selanjutnya Oh berarti sudah selesai di penghujung waktu sayang Bu guru ucapkan terima kasih ya Atas waktunya Atas perhatiannya dan semangatnya Dalam menuntut ilmu hari ini Semoga ilmu yang bu guru sampaikan bermanfaat ya Dan kita tutup pembelajaran hari ini Dengan membaca Hamdallah dan doa kafaratul majelis ya Yuk bersama-sama ucapkan hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu'ala ilaha illa'anta Astagfiruka wa'atubu ilahi Amin Terima kasih salih-salihnya semuanya Bu guru mohon maaf ya Apabila ada salah dan kekurangan Bu guru akhiri untuk pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dadah Jangan lupa tugas latihannya dikerjakan ya Dadah Bye